Oke, kita akan mereview ini orderan untuk Pak Doni, ya, untuk Honda Jazz, ya. Honda Jazz, ya, jadi ini ditransfer melalui BCA, ya. Untuk Pak Doni ditransfer oleh Pak Doni ke BCA, alamat Pak Doni adalah di Narogong, ya. Nah, jangan lupa buat Anda yang sudah order juga, atau mau order, kirimkan foto depan mobilnya. Jadi ini untuk Honda Jazz, ya. Terima kasih untuk Pak Doni yang sudah order, dan kita akan siapkan paketnya. Jadi kenapa saya rekomendasi tipe ini untuk mobil Honda Jazz-nya Pak Doni? Bohlam ini adalah yang paling terang. Saat ini 45 Watt. 40 sampai 45 Watt, 5.500 Kelvin. Kenapa 5.500 Kelvin? Tujuannya adalah supaya hujan masih tembus. Ya, 45 Watt itu terang banget, bro. Ya, sudah versi baru, dan pemasangan juga sangat PNP, tinggal colok soket saja, selesai. Nah, yang paling penting adalah LED ini, anatominya sama seperti halogen standar. Ini adalah halogen standar mobil Anda. Ya, 55 Watt. Nah, sedangkan kita ganti menggunakan LED. Nah, anatominya itu harus sama. Ya, ini penting. Kenapa banyak orang di luaran sana mengganti LED katanya silau? Katanya cut-off-nya tidak ada. Ya, Anda cek dulu anatominya sama atau tidak. Ya, nah, ini penting ya untuk mobil. Makanya untuk yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Kita mau mengkalibrasi. Ya, setidaknya saya berusaha mengkalibrasi sebaik mungkin daripada tidak sama sekali. Karena Anda beli barang bukan hanya beli LED, tetapi istilahnya beli service atau beli jasa saya. Ya, nah, payung ini adalah kunci utama untuk membentuk cut-off. Nah, ini anatomi ini harus satu banding satu sama seperti halogen. Nah, ini banyak yang tidak sama. Nah, kita akan tepuk atau akan kita samakan. Makanya di sini kenapa kita banyak beginian mal-malnya. Kita akan samakan dulu, nanti bagian yang dipapas, bagian yang dibuang, yang mana. Saya dulu tidak pernah men-share seperti ini. Itu adalah rahasia saya, tetapi pelan-pelan untuk kita buka supaya Anda tercerahkan sebagai calon pembeli baru. Nah, makanya penting banget yang namanya payung, cut-off. Anatomi ini penting harus satu banding satu. Ya, seperti itu. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah watt-nya memang besar, tetapi dia harus stabil. Ya, harus stabil, tidak boleh nge-drop. Nah, LED ini tidak nge-drop. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable, bolam ini adjustable. Jadi, Anda bisa putar jam 11, 11.30, 11.45, jam 12. Ya, atau Anda putar mentok. Ya, seperti itu. Nah, bolam ini juga tidak storing karena Anda tahu sendiri yang namanya mobil Honda itu sensitif terhadap klisternya. Ya, bolam ini tidak storing. Nah, syarat selanjutnya adalah versi pendinginan LED ini sudah upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya. Kipasnya menjadi putaran lebih cepat. Bodi materialnya lebih cepat untuk melepas panas. Dan LED ini ada heatsink. Ada heatsink dan ada kipas. Nah, pemasangan LED ini sangat PNP. Kenapa saya bilang sangat PNP? Anda tidak perlu membobok-bobok karet. Karet tetap original bawaan pabrik. Anda lepas dulu LED ini. Ya, pasang dulu ininya di reflektor, diklipkan. Anda pasang karet. Ya, pasang karet. Karet sudah terpasang dengan baik, dengan benar. Baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini masih terlihat heatsink. Heapsink makin terlihat makin bagus. Jadi, yang warna merah ini adalah heatsink. Heapsinknya masih terlihat. Jadi, kalau terlihat, artinya apa? Kipas angin berputar. Angin akan meniup. Dia akan keluar di celah-celah heatsink sini. Jadi, angin bisa bersirkulasi. Nah, banyak di pasaran LED tanpa heatsink. LED tanpa heatsink artinya tanpa pendinginan. Walaupun dia ada kipas. Ya, karet tetap original tanpa perlu Anda robek atau Anda bobok. Ya, tidak perlu Anda bobok seperti ini. Jadi, tetap original bawaan pabrik. Ya, jadi pemasangan LED ini sangat-sangat TNT. Tinggal colok soket saja, selesai. Jika Anda tidak mengerti panduan pemasangannya, arah sudutnya, Anda bisa WhatsApp saya. 0898 269 3838. Karena 11.45, jam 12, jam 11 itu tergantung kalibrasi dari payung ininya. Ya, tergantung dari settingan dari payungnya. Ya, jadi penting untuk Anda. Ya, makanya kalau sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya bisa memaksimalkan hasil LED ini. Nah, di sini ada alat yang namanya Luxmeter dan Wattmeter. Kita akan uji berapa sih Watt dari LED ini. Ya, berapa sih Lux dari LED ini. Nah, kita akan tampilkan di sini. Nah, sebelum kita nyalakan, LED ini adalah versi sudah upgrade. Apa yang di-upgrade adalah chip dari bagian low beam-nya. Chip high beam-nya tetap XHP 52nd Generation. Chip low beam-nya kita ganti menggunakan chip otomotif. Chip otomotif itu adalah chip memanjang. Filamen lampu halogen itu memanjang. Nah, ini sudah diganti dengan chip otomotif memanjang. Persegi panjang. Dulunya adalah bujur sangkar. Nah, makanya yang versi pertama XHP 52nd Generation itu, itu cut off-nya akan kurang bagus dibandingkan dengan tipe ini. Karena cut off ini menggunakan chip otomotif memanjang. Bukan bujur sangkar lagi. Jadi cut off ini pasti akan lebih baik. Kenapa saya berani ngomong lebih baik? Karena saya sudah nyoba. Tetap kita pertahankan ini 5.500 Kelvin. Kenapa? Karena kalau 6.000 Kelvin atau di atasnya 6.500 nanti hujan tidak terlihat. Tapi memang lebih terang. Tetapi nanti ada hujan atau kabut Anda payah. Tetapi light ini masih oke. Makanya kenapa kita warna putih masih ada kekuning-kuningannya. Nah, kita akan buktikan menggunakan alat yang namanya luxmeter dan wattmeter. Kita nyalakan dulu. Ini angkanya adalah 0. Dan ini angkanya 0. Kita akan nyalakan saat ini terbaca 43, sekian. Dan lux di low beam-nya adalah 4.000-an. Nah, kalau di high beam-nya adalah Yang tadi adalah low beam-nya dan di high beam-nya adalah angkanya 3.400-an. Ya, di 42 Watt juga. Ya, 3.000-an. Jadi, low beam lebih terang dibandingkan high beam. Kenapa? Karena di low beam-nya sudah di-upgrade chip-nya. Ya, menjadi menggunakan chip otomotif. Memang ini tujuannya adalah untuk meng-upgrade dia punya watt. Ya, karena light ini sebenarnya light best seller jaman dulunya dan sangat awet. Nah, makanya kita upgrade power-nya supaya lebih gede ke 45, 40 sampai 45 dengan meng-upgrade chip supaya cut off-nya lebih baik. Nah, ada pertanyaan. Kenapa nggak chip high beam-nya sekalian di-upgrade? Harga light-nya ini menjadi mahal modalnya. Ya, menjadi mahal modalnya. Ini light modalnya sudah mahal. Kenapa mahal? Karena ini build quality-nya sangat baik, sangat bagus. Ini bahannya berat, bro. Bukan light abal-abal yang murah seperti dijual di online yang build quality-nya aduh payah. Ini aluminium-nya bukan aluminium sembarangan. Jadi, body heat sink-nya ini dari bahan yang benar-benar berkualitas. Ya, lebih baik untuk melepas panas. Ya, sama seperti stainless steel mungkin ada. Saya tidak tahu ya ilmu bahan, karena saya tidak kuliah di metalurgi atau di ilmu bahan, tetapi saya kuliah di teknik elektro, ada namanya pelajaran ilmu bahan listrik. Nah, seperti Anda tahu ya, stainless steel itu kalau biasanya orang-orang kenal pot, orang-orang purbalingga bilangnya dia punya tertinggi adalah stainless steel 304. Nah, di jemtangan ya, ada 9.16. Di Rolex yang terbaru menggunakan 9.04. Ini 9.04 dari Rolex. Nah, 9.04 itu katanya menurut Rolex paling baik, paling bagus. Nah, sama mungkin aluminium itu ada campuran tembaga, ada campuran kromium-nya, ada campuran perunggunya, ada campuran aluminium-nya berapa persen-berapa persen. Nah, itu yang bisa menyebabkan pendinginan dia lebih baik. Kenapa sih led itu saya bilang perlu pendinginan? Karena led itu panas. Panasnya itu di dalam diri dia sendiri. Panasnya itu di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Tetapi panasnya tidak bisa merusak mika lampu. Panasnya tidak bisa merusak reflektor. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panas di dalam diri dia sendiri itu harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Satu, kipasnya harus kencang. Kedua, harus ada heatsink. Ketiga adalah teknologi penarikan panasnya. Nah, ini teknologi menggunakan double cooper PCB. Jadi, ini sudah sangat maju. Makanya kenapa kita mempromosikan terus-terus led ini. Teknologi pendinginannya mantap. Teknologi pendinginannya mantap dan led ini awet cut-off-nya bagus. Jadi, buat Anda yang mau umur panjang, banyak dong dari Anda yang beli led pakai sebentar rusak. Nah, Anda boleh mencoba led ini. Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda tidak percaya juga tidak masalah. Jadi, led ini adalah led yang salah satu terbaik yang kita punya produk dari Jung Kiwenas Juragan Lampu. Mereknya adalah Juragan Lampu. Hati-hati banyak penipuan di online shop mengatasnamakan Juragan Lampu. Bohlam yang original ada stiker logo JL. Dan di sini tertulis emboss Juragan Lampu. Bohlam ini 43, tadi sekian watt-nya. Sudah versi upgrade terbaru. Tipenya adalah H4 untuk Jazz GE8. Terima kasih Pak Doni sudah order. Nah, buat Anda yang masih mau berpikir-pikir atau Anda mencari bolam yang terbaik, terbaik Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, Monggo. Jika Anda percaya dengan saya, Anda bisa langsung transfer ke DCA saya. Kita akan kirim menggunakan JNT. Jadi, ini untuk Honda Jazz. Tipenya adalah double cooper PCB upgrade. Apa yang di-upgrade? Chipnya satu, kedua kipasnya, drivernya menjadi watt yang lebih besar. Bahan materialnya juga di-upgrade supaya lebih cepat untuk melepas panas. Oke, terima kasih.